Intro Artis Fena Melinda mengaku bahwa dirinya mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya yaitu Ferry Irawat Nahasnya kekerasan tersebut sudah dialaminya sebanyak 3 kali Baru-baru ini Bunda Feral Bramasta itu tampak membongkar kelakuan buruk suaminya di 6 bulan pernikahan mereka Ia mengatakan bahwa Ferry tak segan untuk mengancamnya jika wanita 50 tahun itu menolak untuk berhubungan suami istri Terima kasih telah menonton! Kejianit tersebut pertama kali berlangsung pada 17 November 2022 lalu Kala itu Fena dan Ferry tengah berada di Medan Sumatera Utara Pagi-pagi kejadiannya di kamar Jam 9 hari itu saya harus sudah siap bekerja Dia seperti biasa marah karena keinginannya tak dibenuhi Ungkap Fena Melinda dalam konferensi paras Terima kasih telah menonton! Mandi dan sarapan ini saya mau ada acara tapi dia marah Sambungnya Mendingan permintaannya ditolak oleh sang istri Ferry lantas melayangkan ancaman Bahkan ia tega mendorong hingga membekap istrinya Saya diangkat lalu didorong ke lantai Lalu diangkat lagi didorong ke kursi Terus diangkat lagi didorong ke kasur Saya diangkat lagi didorong ke kasur Saya dibekap disitu PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Dengan berani, Fena pun membongkar ancaman apa yang diucapkan oleh Ferry Ketika meminta berhubungan suami istri Dia bilang, kita bikin malu saja, kamu lagi gak pakai baju, saya juga kita bikin viral saja begitu pungkasnya Kini setelah Ferry mendekang di penjara akibat laporannya, Fena tampak bersikukuh untuk tidak akan mencabut laporannya Baik teman-teman, itulah tadi berita dari Fena Melinda tolak berhubungan Ferry Irawat Sampai jumpa di video berikutnya